selamat menikmati dari Ranting Ngampel Kapas Pujonegoro ya terima kasih saya Arief Ibowo disini saya menjabat sebagai Sekretaris Sabang oke siap dari tadi kita belum berkenal terima kasih penerakal nama saya Muhammad Daryono anak kecil baru kemarin sore saya disini diberi amanah masuk di jajaran pengurus Sabang sebagai Sekretaris 2 bersama Mas Arief Ibowo terima kasih berarti satu server Mas berarti harus berkenalan ulang lagi siap sekali lagi saya Puji Hanto ya disini di IKSPI Cabang Pujonegoro Alhamdulillah sebagai pendara jadi ini kita ngobrolnya darurat sedara-sedara karena kita langsung di lokasinya Sekretariat oke baik kita akan ngobrolnya sedikit soal IKSPI Karsakti di Bojonegoro ya Mas nah perkembangan IKSPI Karsakti di Bojonegoro saat ini bagaimana saja mungkin saya dulu ya siap pendahului pendahului nanti akan ditambahin sama Mas Mas Raya Mas Bobo Mas Busti sama Mas Bodi siap pendahului dulu yang kecil-kecil dulu ya baru ke sambil makan ya siap seluruh lanjut lanjut sebelumnya terima kasih untuk waktunya dulur-dulur dari Mbak Fatih yang mungkin cukup sangat terkenal di dunia mas sos di Youtube atau di apa disini ada juga CEO-nya Distro 1980 Mas Ateng Sunadi yang berkenan hadir berkunjung di selaturahwi di dulur-dulur IKSPI Karsakti Cabang Pujonegoro nah pertama mungkin perkenalan tempat Alhamdulillah untuk saat ini IKSPI Karsakti Cabang Pujonegoro dalam proses tahap pembangunan sekretariat dan bisa diartikan kita sudah sangat senang sekali sampai detik ini kita bisa melaksanakan proses ini mungkin yang di menjadi pertanyaan dari Mbak Fatih tadi terkait IKS Pujonegoro kalau menurut saya saya pribadi dalam artian berorganisasi berorganisasi itu selalu proses dalam artian selalu proses proses dan proses tidak ada titik temu kita selalu proses dari awal sampai nanti selalu proses terlalu berkelanjutan tidak ada berhentinya siap berorganisasi itu nah untuk Pujonegoro sendiri bagi saya perkembangan dari awal saya tahu kenal IKS sampai detik ini bisa dikatakan perkembangan itu sangat besar sekali sangat besar sekali Alhamdulillah dan semua itu terjadi bukan karena kita yang ada di pengurus cabang ataupun pengurus-pengurus lainnya tapi semuanya dulur-dulur kita semua pengurus-pengurus yang ada di wilayah kecamatan atau pelatih semuanya berperan adil dalam mengembangkan KSPI Kerasakti cabang Pujonegoro artinya bahu-membahu bahu-membahu betul sekali dan memang harus seperti itu jadi apa ya bisa dikatakan saya sendiri itu bisa dikatakan sangat senang sekali sangat gembira sekali mungkin cerita sedikit tentang saya tentang pertama kali saya latihan IKS Kerasakti dari awal dulu yang paling banyak itu yang masuk dulu kan wilayah paling timur Kerasakti sama paling barat Kerasakti dengan yang selatan mungkin yang bisa di wilayah kota yang ada di kita di wilayah sekiranan kota Kerasakti itu bisa dikatakan mudah-mudah baru baru dulu saya saja tahun 2001 IKS PIKRASakti Kerasakti Kerasakti yang di wilayah kota itu bisa dikatakan hanya satu pusat hanya di SMA 1 belum masuk masing-masing desa ini baru satu ranting satu tempat latihan baru satu tempat latihan dan itu di wilayah kota di dalam kota di suatu tempat bisa dikatakan 2001 hingga 2021 20 tahun perkembangan IKS bisa dikatakan sangat luar biasa Ibu Junogoro semuanya berperan tidak ada yang tidak semuanya berperan pengurus semuanya teman-teman dulur-dulur semuanya pelaris semuanya berperan dalam pengembangan IKS khususnya di Ibu Junogoro dan tentunya tidak lepas dari dukungan bapak-bapak kita yang ada di pusat ataupun dulur-dulur kita yang ada di cabang-cabang selalu memberikan kita masukan arahan support khususnya bisa dikatakan dulur kita dari lamongan sangat sering sekali memberikan kita masukan memberikan kita arahan memberikan kita support harus seperti ini dan sebagainya dan Alhamdulillah apa yang beliau-beliau sampaikan ke kita itu selalu kita pakai selalu kita kita gunakan dengan tujuan agar agar organisasi kita ini IKSW Ikeras Sakti khususnya cabang Bu Junogoro ini bisa berkembang dengan pesat tentunya tidak hanya perkembangan saja bukan hanya kuantitas tapi kualitas juga tetap akan kita utamakan tetap diutamakan tetap diutamakan mungkin ada masukan lain dari Mas Bowo Mas Siap dari sudut pandang masing-masing mungkin perkembangan ya terima kasih kalau kita bicara masalah perkembangan dulu waktu saya latihan pertama kali di SMA 1 saya birunya angkatan 63 63 merahnya 51 wow lama sekali disitu perkembangan di Bu Junogoro belum seperti ini kita masih tersiak-siak untuk yang wilayah kota berarti lebih dulu itu di perkampungan ya atau memang dari kota yang pertama kali artinya pertama kali itu yang banyak itu justru dari barat sama timur seperti yang dikatakan Mas Yono tadi pusat kotanya belum ada dulu dulu kan di primop mas kita pusatnya di primop itu dulu ya seiring perkembangan zaman karena juga perkembangannya juga sangat signifikan kita pengesan Alhamdulillah juga bisa 10 besar dan lain sebagainya akhirnya bisa sampai seperti ini mungkin itu sedikit dari terima kasih mungkin dari Mas Puji dulu boleh aslo sebenarnya kalau buat saya dengan bisa direalisasikannya sekretariat ini ya ini ya merupakan mimpi kita sebagai warga Bujonegoro IKS cabang Bujonegoro saya 2005 itu latihan di SMA 1 itu sama sekali gak ada pikiran saya bisa IKS Bujonegoro bisa punya rumah seperti ini tahu saya ya tempat pengesan sekretariat kita ya hanya terpusat di Madiun gitu aja dulu ya ternyata karena perkembangannya dari cabang-cabang lain saling bisa merealisasikan sekretariatnya ya kenapa tidak Alhamdulillah Bujonegoro kamongan itu kayaknya Desember Desember mulai bangun ya dimulai dari mungkin setahu saya di kepengurusan kita itu kan 2018 Om Yono ya dari tahun di struktur PLT awalnya 2018 kita sedikit demi sedikit kas itu di kelola ya Alhamdulillah di sekarang tahun 2021 kita berusaha untuk merealisasikan sekretariat tentunya ya bukan karena kepengurusan kita ya keseluruhan anggota IKSPI Bujonegoro pastikan pasti ada hubungi setiap ranting untuk kita membuat sekretariat supaya bisa mungkin ada dana sedikit 1000-2000 kan bisa saling menyokong mungkin seperti itu ya dari saya dengan kita sudah bisa pencapaian untuk sekarang ini ya saya sangat berterima kasih untuk dulur-dulur IKS Bujonegoro tetap semangat dulur-dulur IKS siap 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 nah jadi tadi seputaran tentang perkembangan IKSPI dari awal tadi cerita sedikit dari mas nah terus awalnya kan tadi katanya masih dari sebelah barat timur ya nah terus untuk di dalam kota bagaimana caranya waktu itu sehingga bisa diterima oleh masyarakat di Bujonegoro untuk di kota ini sendiri mungkin nanti akan jadi contoh untuk daerah yang sementara mungkin lagi berkembang karena banyak yang masih oke siap mungkin sepengetahuan saya yang selama ini rekan-rekan dari awal mulai berkembangnya IKS banyak sekali yang dilakukan rekan-rekan pendekatan dengan masyarakat itu banyak sekali jadi mungkin salah satu contoh satu kita juga dulu teman-teman rekan-rekan dulur-dulur itu mempromosikan melalui ekstrakulikuler sekolah salah satunya itu mungkin yang kedua kita bisa dikatakan memwangi diri kita dalam artinya memwangi diri membuat diri kita wangi diri kita dalam artinya bukan pribadi dari IKS contohlah sikap kita tingkah laku kita di masyarakat dilungkan sekitar kita selalu aktif dalam melakukan sesuatu mungkin bisa dikatakan kebaikan bukan artian dalam artian kita mencari kebaikan bukan mencari muka bukan tapi demi tujuan agar IKS ini berkembang bisa diterima seperti itu dan mungkin masih banyak lagi masih banyak lagi perihal mungkin kita pekal yang kita peroleh dari IKS juga kita gunakan dalam artian kita kan di IKS dibekali salah satu selain kita ilmu silat fisik kita juga dibekali kerohannya nah disitu kita pakai dalam artian semisal ada masyarakat salah satu masyarakat yang mungkin membutuhkan sesuatu dari kita bantuan entah itu hal-hal yang mungkin tidak terlihat atau apa kita juga bisa melakukan pendekaan alemas itu jadi akhirnya masyarakat sedikit-sedikit akhirnya tahu jadi rasa penasarannya ada betul sekali terus bisa dikatakan tapi ini juga tidak baik salah satu yang bikin Bu Junogoro itu berkembang pesat yaitu satu yang bisa dikatakan tapi jangan dicontoh jangan dikontoh yakin jangan dicontoh saking seringnya pertikaian itu kan sebenarnya kita kalau yang saya tahu saya karena kita di NTT juga mengalami hal yang sama karena pasti semua tahu lah kita tidak bisa menipu atau apa segera macam berikting bahwa seolah-olah tidak ada apa-apa tapi kan namanya kita belajar bela diri ketika kita diserang tiba-tiba atau ada sesuatu kan kita wajib itu sebenarnya bukan keinginan juga tapi kita menggunakan di saat memang orang atau menyerang kita ya boleh tapi ya kalau memang tidak boleh jadi contoh artinya sudah mas peringatkan tadi jangan jadi contoh ini seharusnya Adam Adam Ayem Adam Ayem Adam Ayem Adam Ayem jadi gitu itu salah satu salah juga salah tiga yang menjadi peran 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 semuanya dalam pengembangkan IKS ini di Bujodogoro khususnya mungkin ada tambahan ini dari sudut pandangnya dari sudut pandang saya sendiri dari sudut pandang saya sendiri dari sudut pandang saya sendiri dari sudut pandang saya saya membenarkan apa yang dikatakan mas Yono salah satu kita terkenal di Bujodogoro salah satunya dari pertikaian itu sebetulnya nama kita bisa melambung itu kita ya karena itu seringnya adanya gesekan seringnya adanya akhirnya orang oh kerasakti apa Pak Sidik kerasakti ya itu negatif tapi bisa melambungkan nama kita dikenal masyarakat ini tidak boleh menjadi contoh lagi sekarang sudah tidak jamannya artinya sekarang kita mari berlomba-lomba prestasi nanti kita akan sampai ke sana oke siap tapi sabar ya tadi dari ketua cabang sudah dihubungi bahwa beliau tidak bisa mungkin bisa disampaikan nanti takutnya ini kan intinya tadi sudah dihubungi beliau tidak bisa karena ada rapat ya ya mohon izin untuk sebelum tadi rombongan kita ajak ke sini saya sudah menghubungi Bapak Ketua Cabang bahwa beliunya masih ada kegiatan untuk rapat di gedung DPRD jadi mempersilahkan untuk kita jajaran pengurus cabang menemani mas siap mas pati untuk langsung obok-obok dan gedung sekretariat ini ya untuk mungkin yang seperti di PS tadi ya untuk di Bujonegoro ini kan sangat sering terjadi gesekan pertikaian perkelahian ya itu memang dari sudut pandang kita ya ya inilah belediri selalu ada pertikaian selalu ada ya namanya juga kung fu silat ya memang wajar untuk seperti itu ada gesekan-gesekan tapi yang sangat menonjol untuk saat ini ya mungkin prestasi dari teman-teman dari berbagai macam bila diri bila diri di Bojonegoro ini kan sudah sangat bagus untuk saat ini kita punya wadah di Bojonegoro ini yang menawangi perguruan silat ini lewat BKP jadi lewat BKP ini sebagai ajang kita untuk mempersatu berbagai macam perguruan bila diri yang ada di Bojonegoro jadi misalkan ada gesekan ada mis antar perguruan kita selesaikan lewat BKP tentunya ada wadah-wadahnya di Bojonegoro Kampung Persilat jadi dengan cepat pertikaian itu bisa diselesaikan lewat jalur kepengurusan di yang Bojonegoro Kampung Persilat baru ya baru di ini ya saya pernah dengar BKP itu munculnya di di Bojonegoro BKP itu munculnya dari Bojonegoro itu baru di adopsi dari kabupaten yang lain jadi BKP itu kumpulan seperti IPSI tapi masih dibawanya apa ya kita langsung hubungannya sama Polres jadi disitu pengurusnya itu dari Polres pihak kepolisian dengan perguruan silat yang ada di wilayah jadi seadanya di daerah mana Bojonegoro misalkan daerah gedung adem ada permasalahan itu pertama kali yang terjun adalah BKP jangan sampai ada pentingan lagi dan sebagainya tidak langsung ke polisian tapi langsung ke BKP dulu seperti itu jadi gini Mas Pati untuk misalkan ada kejadian insiden yang perkelayan gitu lah setiap kepengurusan nanti dikumpulkan di Polres nggak hanya perguruan yang terlibat tapi seluruhnya BKP ini dipanggil Polres untuk membantu menyelesaikan jadi bisa cepat penanganannya yang terbaru untuk saat ini bahkan kita itu sudah ada semacam kesepakatan di BKP bahwa atribut perguruan beladiri itu tidak boleh dipakai di tempat umum kecuali kita saat ini ini kegiatan berguruan jadi sah kita melakukannya izin misalkan nanti di tempat-tempat umum selain selain kegiatan latihan atau kegiatan organisasi beladiri sangat dilarang sekali menggunakan atribut langsung disuruh nyopot tapi kalau tapi kalau pas dia misalnya kalau mau ke tempat latihan boleh kalau di tempat latihan boleh tapi dalam perjalanan kita ke tempat latihan gak boleh dalam perjalanan itu kita harus pakaian biasa nanti kalau di tempat latihan atau di tempat kegiatan baru kita ganti seperti itu ada lagi bahasan lain makan terus siap nah tadi kita sudah ngoprol sampai mana ya perkembangan caranya tapi ya artinya ada negatif dan positifnya yang sudah disampaikan dari mas-mas tadi sudah kita ngobrol soal perkembangan nah ini kan pada pokoknya sudah seperti ini ini ke depannya ini mau diapakan ini pada pokoknya mas mau diapakan ini pada pokoknya mas bawa dulu mas bawa dulu ya ya kan pasti ada rencana pembangunan untuk ya terima kasih mas tidak mungkin kan bukan kegiatan IKS saja kan kebetulan disini saya juga jadi panitia pembangunannya nah siap pas tepat sasaran untuk proses awal ini mas kita yang pasti kita punya lahan dulu dan sudah dibangun seperti ini untuk jangka panjangnya nanti di tengah-tengah itu ada gedung nanti kayak gedung kayak dipadipukan di pusat itu ada Joglu Pedopo ada Musola rencana seperti itu jadi bangunan langsung ke belakang semua di depan kosong ya mungkin untuk kegiatan latihan bersama iya betul nanti kan kita pusatnya untuk latihan bersama itu nanti disini mungkin karena selama ini kita kan selalu nyewa gedung selalu kesana selalu kesini kan tidak ada tempat yang pasti kalau sudah seperti ini nanti kan semua kegiatan IKS Capang Bucunegoro dipersilakan untuk disini baik nanti mungkin dari tingkat koordinator dari tingkat nanti mau ada kegiatan apa silahkan dipakai kan seperti itu untuk memudahkan teman-teman juga ya doanya teman-teman juga warga semua warga yang ada di Indonesia ini belakang ini juga masih kosong dan rencananya ini juga kita beli rencananya untuk pengembangan kedepannya lancar rejekinya banyak amin biar kita datang lagi saya salto belakang dari situ sampai situ langsung patah dulu yang pasti intinya ini nanti menjadi induk kegiatan yang ada di Bucunegoro tambahan dari mas sambil makan rokok boleh mungkin semua sudah dikupas terkait harapan kita tadi berhal sekretariat ini sama langsung beliunya mas bawok panitia pemimpin yang pasti kita bertujuan intinya segala sesuatu itu kalau belum punya rumah kan bingung masih harus ada rumah harus ada apa namanya tempat untuk kembali pulang punya rumah itu kan bisa dikatakan almamater juga kerasakti segini besar rumah di gajah nah alhamdulillah sampai hari ini sampai detik ini Bucunegoro khususnya kabang Bucunegoro sudah mulai proses pembangunan sekretariat dan nantinya semoga dan saya yakin ketika nanti sekretariat ini sudah beres sudah jadi mudah-mudahan seluruh khususnya Bucunegoro bisa memakai menggunakan yang bisa dikatakan menjadi milik kita bersama jadi intinya gini betul sekretariat itu bukan punya pengurus bukan punya punya ABC tapi punya punya kita semua sebagai anggota IKSBI Kerasakti khususnya cabang Bucunegoro dan mungkin dulur-dulur dari wilayah lain teman-teman rekan-rekan dari Lamongan dari Timur Leste dari manapun seluruh misal mempunyai Indonesia jikalau singgah di Bucunegoro mudah-mudahan kalau nanti sekretarinya sudah jadi jadi kita bisa ngopi ngobrol salto-salto bareng yang bisa salto kalau tidak bisa ya roll-roll saja tidak apa-apa bisa ngobrol-ngobrol di sini sehingga bisa dikatakan tempat itu juga bisa sebagai ajang kita untuk memperkumpul silaturahmi berkumpul dan sebagainya mungkin prosesnya sangat panjang tidak ada berhentinya intinya dalam proses ini bisa dikatakan sekretariat jadi-jadi enggak ya selalu berproses selalu berproses bisa jadi sedikit demi sedikit bisa jadi ketika sudah jadi nanti kita bisa meningkat sampai tingkat 3 tingkat 10 kan belum tahu kitanya biar luas harapannya seperti jadi selalu proses tidak ada tidak ada hentinya kita itu mungkin tambahan dari mas tambahan dari bapak buji ya sekedar tambahan mungkin kalau ditanya prosesnya sampai kapan nanti ya kita selalu berproses jadi tidak ada istilah sampai kapannya tidak ada kita selalu membangun selalu berproses untuk disini agar mungkin sampai target kita ya seperti yang di pusat lah amin amin dari pusat pun awalnya kan juga enggak se awalnya belum semegah itu kan awalnya dari lahan depan bisa membeli belakangnya sampingnya sampingnya hingga sampai saat ini mungkin di berita kita sudah saling tahu sebagai padi bukan termegah se-asia itu kita sangat berbangga dan makanya kalau sekali lagi kita ditanya sampai kapan ya tidak ada sampai kapan ya terus berlanjut mungkin di anak cucu kita nanti juga berkelanjutan terus membangunan dan untuk saat ini mungkin saya bisa menyampaikan di prosesnya pembangunan ini kita juga di berusaha menyelesaikan proses di terima kasih Terima kasih.